Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita masih belajar tentang teks berita. Kompetensi dasarnya yaitu 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah siswa dapat mengumpulkan data objek dari berbagai sumber tentang berita, bahan, dan cara atau langkah-langkah kegiatan yang disusun menjadi teks berita. Kemudian, siswa dapat menuliskan teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajiannya. Yang berikutnya, siswa dapat membacakan teks berita yang ditulis. Langkah-langkah menulis berita yang baik dan benar. Yang pertama adalah menentukan inti informasi, kemudian menyusun kerangka berita, selanjutnya mengembangkan kerangka tersebut, dan yang terakhir adalah menentukan judul berita. Yang pertama adalah menentukan inti informasi, informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah faktual, faktual yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Yang ketiga adalah fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Contoh, informasi yang layak untuk diangkat menjadi berita adalah pelajar SMA menciptakan robot. Setelah menentukan informasi yang layak, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka berita. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simbanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu, kalian harus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sesuai rumus adik simba. Contoh kerangka berita berdasarkan informasi yang sudah diperoleh dari pelajar SMA menciptakan robot. Pertanyaan apa, apa peristiwa yang terjadi, pelajar SMA membuat robot bebas polusi. Di mana peristiwa itu terjadi, SMA Muhammadiyah II, Sidoarjo, dan Universitas Indonesia Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Rabu 26 Oktober 2016. Siapa saja kah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Satrio Adi kelas 12, Lutfiatul Laili kelas 11, Syafira Hidik kelas 11, dan Wigati Ningsih kepala sekolah. Mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Sebagai sarana mengekspresikan kreativitas komunitas antar sekolah serta perkembangan IPTEC. Bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan berita yang utuh. Ingatlah struktur berita yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya. Berita dimulai dari kepala, tubuh, dan kaki berita. Setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita yang utuh, langkah selanjutnya adalah menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita. Pembaca umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita atau tidak berdasarkan judulnya. Untuk itu, judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, akurat, jelas, dan ringkas. Kedua, mencerminkan isi berita. Ketiga, menarik pembaca. Dan yang keempat adalah bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Berdasarkan kesyaratan tersebut, judul yang tepat untuk contoh berita tentang robot pada bagian sebelumnya adalah Siswa SMA mampu menciptakan robot mutakhir. Selain menulis, kalian diharapkan mampu membacakan teks berita yang sudah ditulis. Dalam membacakan teks berita, kalian harus mampu mengomunikasikan atau menyampaikan teks yang dibaca kepada orang lain. Untuk itu, diperlukan lafal atau pengucapan, intonasi atau nada naik turun, jeda, vokal atau penyaringan suara, dan ekspresi atau mimik wajah yang jelas dan tepat. Tujuan akhir dari pembacaan berita adalah pendengar dapat mengerti yang ingin kita sampaikan. Berikut beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam menuliskan teks berita. Yang pertama, menggali informasi berdasarkan unsur-unsur berita di lapangan. Kemudian, mewawancarai narasumber yang mengetahui atau terlibat dalam suatu hal yang diberitakan untuk memperkuat berita. Ketiga, menyusun alur berita berdasarkan struktur. Yang keempat, menuliskan berita sesuai data menggunakan pilihan kata yang tepat dan kalimat efektif sesuai ejaan bahasa Indonesia. Yang terakhir, melengkapi berita dengan gambar atau foto yang sesuai. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah langkah-langkah menulis berita yang baik dan benar, yaitu menentukan inti informasi, menyusun kerangka berita, mengembangkan kerangka, dan menentukan gedul berita. Kemudian, dalam membacakan teks berita, membaca harus mampu mengomunikasikan atau menyampaikan teks yang dibaca kepada orang lain dengan jelas. Kemudian, yang terakhir adalah diperlukan lafal atau pengucapan, intonasi atau nada naik turun, jeda vokal atau kenyaringan suara, dan ekspresi atau mimik wajah yang jelas dan tepat saat membacakan teks berita. Sekian untuk video kali ini, semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.